Intro Kali ini kita akan membahas tentang mengenal planet Apa sih planet itu? Sederhananya, planet adalah objek langit yang bersinar karena memantulkan cahaya dari bintang dan bergerak mengelilingi bintang Pada tahun 2006, General Assembly International Astronomical Union atau Perhimpunan Astronomi Internasional menetapkan definisi planet Ada tiga, yang pertama memiliki orbit yang mengitari matahari atau bintang Kemudian yang kedua memiliki masa yang besar agar gravitasinya cukup besar untuk mempertahankan bentuk bola Dan yang ketiga adalah mampu membersihkan area sekeliling orbitnya dari benda-benda kecil Sementara itu, yang disebut dengan bintang adalah benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri Bintang yang dikelilingi oleh planet yang akan kita bahas adalah matahari Jadi, sebenarnya bintang itu bukan planet Planet-planet pada sistem tata surya kita jumlahnya ada delapan Yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus Kedelapan planet ini dikelompokkan dalam tiga kategori Yaitu Bumi sebagai pembatasnya, berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, dan berdasarkan ukuran dan komposisinya Yang termasuk dalam kategori berdasarkan bumi sebagai pembatasnya Ada planet inferior dan juga ada yang disebut dengan superior Planet inferior ini yang berada di dalam orbit bumi dan dekat dengan matahari Nah, di sini bisa kita lihat berarti itu adalah Merkurius dan Venus Sementara yang ada pada superior itu merupakan planet yang di luar orbit bumi dan yang jauh dari matahari Berarti kalau di sini kita bisa lihat yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus Nah, sekarang jika berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, atau biasa disebut dengan sabuk asteroid Nah, ini terletak antara Mars dan Jupiter Jadi dibagi menjadi dua planet dalam atau inner planet Dimana inner planet ini adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Kemudian ada outer planet atau planet luar Yaitu orbitnya berada di luar sabuk asteroid Nah, yang termasuk dalam kelompok ini adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Nah, sementara itu berdasarkan ukuran dan komposisinya Ini planet teresterial atau planet kebumian yang terdiri atas bebatuan Di sini ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars Dan juga planet Jovian atau planet raksasa Yang penyusunnya terdiri dari es dan hidrogen Nah, yang termasuk dalam planet Jovian itu adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Dulu kita mengenal ada planet setelah Uranus Yaitu Pluto Tapi sekarang Pluto tidak lagi masuk dalam jenis planet Karena Pluto sekarang ini dikategorikan dalam dwarf planet atau planet kerdil Kenapa begitu? Karena dia tidak memiliki objek dominan di orbitnya Dan juga ukuran Pluto yang sangat kecil Itu hampir sama dengan satelit-satelitnya Jadi karena ukurannya yang kecil Maka Pluto tidak dimasukkan sebagai kategori planet Terima kasih Terima kasih Terima kasih